Beralih ke informasi lain, Balai Penyuluhan Pertanian Disko Pindak Tan Kota Cimahi dibantu aparat TNI dan warga berburu hama tikus perusahaan tanaman padi. Serangan hama yang terjadi sejak 2 bulan lalu sudah meresahkan para petani. 17 hektare areal persawahan di kampung Cibodas Campaka Kelurahan Utama Kota Cimahi diserang hama tikus. Serangan hama mulai terjadi sejak 2 bulan lalu. Seiring waktu berjalan, serangan hama tersebut semakin tak terkendali terutama di malam hari. Para petani pun merugi hingga jutaan rupiah. Sudah belum Agustus. Sebelum Agustus. Sudah belum Agustus. Itu jumlahnya kira-kira berapa Pak? Jumlahnya apa? Tikusnya? Tikus wang later itu. Perkiraan? Perkiraan ya ribuan rupanya. Merusakannya biasanya di bagian apaan ya Pak? Di panenan itu tanaman sudah tumbuh besar, baru diserang. Karena sudah meresahkan petugas Balai Penyuluhan Pertanian Diskopin Dagetan Kota Cimahi dibantu aparat TNI dan warga membahas mihama tikus dengan cara pengasapan menggunakan racun tikus yang dibakar atau sering disebut penemposan. Itu lakukan dengan empos yang terakhir sampai dengan hari ini juga masih kita lakukan sebagai upaya langkah perpensit. Yang kedua nanti kita juga berkoreasi dengan masyarakat di sini untuk lakukan sanitasi lingkungannya seperti apa. Serangan hama tikus dipicu sanitasi yang buruk di sekitar sawah. Kebiasaan warga membuang dan membakar sampah di dekat sawah turut memperburuk kondisi tersebut. Selain itu kebiasaan petani melakukan pola tanam padi secara bergantian harus diubah sehingga keberadaan hama tikus tidak berpindah. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.